Intro Oke baik sahabat salam jumpa Kali ini kami kembali hadir menemani ruang anda Untuk menyampaikan informasi terkait dengan Rumah Sakit Tumum Pusat Dr. Johannes Laimena Pada video ini kami akan membawa anda Untuk melihat sejumlah fasilitas Yang dimiliki oleh Rumah Sakit berlantai 8 Yang berada tepat di tepi Teluk Kota Ambon ini Untuk pelayanan unggulan Kita akan membuka pelayanan unggulan rumah sakit Ini adalah untuk pelayanan penyakit jantung Kemudian penyakit kanker Dan pelayanan Kesehatan kemeriksaan Kalau fasilitas Kita kapasitas 4 tidur Kita Tersedia 240 tidur Dan fasilitas Dan kami tidak sendiri dalam melihat langsung beberapa fasilitas unggulan yang dimiliki rumah sakit ini Karena akan ditemani langsung oleh Direktur Keuangan RSUP Dr. Johannes Laimena Ester Menapa Samparaya Yang dilakukan setelah meeting bersama dengan Direktur Utama RSUP Dr. Johannes Laimena Bapak Kristinus Egymonte Seperti yang Anda saksikan ini adalah ruang pertama yang Anda akan lihat ketika masuk ke RSUP ini Lobby rumah sakit Rumah sakit ini sudah dilengkapi dengan lift dan eskalator sebagai fasilitas akses bagi pengunjung Dan tepat di lantai 2 di atas adalah layanan administrasi Tapi sebelum ke tempat itu kita akan ke lantai 8 untuk melihat ruang VIP dan VVIP yang bisa dibilang merupakan fasilitas yang istimewa di rumah sakit ini Terima kasih Terima kasih Nah ini adalah kamar fasien kelas VVIP di RSUP Dr. Johannes Laimena Kamar ini cukup luas Dan kelebihan dari kamar fasien ini adalah memiliki satu ruang keluarga yang support Karena dilengkapi dengan sebuah tempat tidur, satu tempat tidur, sofa besar, lemari pakaian Ada ruang makan dan kamar mandi khusus bagi keluarga yang menjaga fasien di rumah sakit ini Oke dari ruang ini kita ke ruang fasien yang istimewa dari ruang ini adalah Pasien bisa melihat secara langsung view kota Ambon dari balik jendela yang cukup besar Ini tentu memberikan kenyamanan bagi pasien Terima kasih kan pemerintah juga bisa menyiapkan fasilitas yang benar-benar bisa yang selain kenyamanan view-nya mungkin Oke dari ruang VIV kita ke ruang VIV perbedaan antara ruang VIV dengan VIV adalah ruang VIV tidak memiliki ruang keluarga tapi kalau dilihat ukurannya cukup besar dan bisa memberikan kenyamanan bagi pasien dan keluarga dan masih bersama Ibu Direktur dari lantai 8 kita akan turun ke lantai 2 untuk melihat proses pelayanan administrasi bagi masyarakat yang sementara ini berlangsung disini anda juga bisa melihat sejumlah fasilitas dan seperti anda saksikan saat ini proses pelayanan kepada pengunjung atau masyarakat sedang berlangsung dan secara fisik desain arsitektur di ruangan administrasi ini terlihat seperti hotel berbintang 5 yang tentu dilengkapi dengan tenaga medis dan dokter yang memiliki keahlian dan spesifikasi Oke untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan dan kami akan kembali hadir untuk menunjukkan kepada anda sejumlah fasilitas dan pelayanan di RSUP dokter johanes laymena ini tetaplah stay di channel ini jangan lupa like dan subscribe dari kota ambon topik asa melaporkan untuk sahabat selamat menikmati